What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out! Andre Robertson ini sudah 2 tahun absen karena cedera. Dan dia tadi langsung mendapatkan standing ovation dari teamnya sih, terutama dari Chris Paul. Dan dia juga pun sempat mencetak sebuah 3 poin. Jadi sebenarnya kalau Andre Robertson ini bisa sehat terus ini, wah ini adalah defensive specialist untuk OKC Thunder. Dan dia akan membantu untuk OKC Thunder saat nanti mereka melakukan playoff pushnya mereka. Semoga mereka bisa melangkah jauh, bisa-bisa sampai semifinal ya Western Conference kayaknya. Lalu juga di pertandingan ini, udah ada Dennis Ruder ya. Jadi dari sebelumnya kayaknya udah selesai menjalani tugasnya untuk menemani istrinya, melahirkan anak keduanya. So, OKC Thunder tampaknya udah mendapatkan six man-nya kembali. Jadi ini udah lumayan komplit ya timnya untuk menghadapi sisa 8 game di regular season nanti. Steven Adam looks really good juga hari ini dengan 17 poin. Seperti biasa, SGA juga 17 poin. Dan gue mau kasih lihat kalian sebuah video yang gue dapatkan di Instagramnya OKC Thunder. Ini angle-nya keren banget menurut gue. Saat Chris Paul melakukan inbound jauh banget. Lalu bolanya memutar hingga ke SGA dan diselesaikan dengan sebuah slam dunk. Oke, itu pertandingan pertama. Sekarang kita akan membahas pertandingan kedua yaitu Sixers yang berhasil mengalahkan Grizzlies dengan skor 90-83. Dan disini gue seneng banget menonton Ben Simmons enak abis. Kalau khas dia 9 poin, 7 rebound, 9 assist. Dan dia tadi melakukan 1 3 poin dari corner. Wah, gue pengen denger pendapat kalian nih. Menurut kalian apakah Ben Simmons bisa menjadi seorang shooter konsisten nih ke depannya di NBA? Tulis aja langsung di comment section di bawah. Karena menurut gue, kalau dia bisa 3 poin, ini akan expand gamenya dia. Dan membuat Sixers akan semakin berbahaya aja sih. Oke, dan sekarang gue juga mau kasih lihat kalian assistnya. Dia keren banget. Dari, kalau nggak salah lagi fast break, on a break. Dia nuluk pas loh. Eliup ke Tobias Harris yang sesuai dengan slam dunk. Ini menurut gue juga salah satu play yang keren banget. Tobias kalau nggak salah hari ini jadi top scorer ya untuk Sixers dengan 15 poin. Lalu ada satu slam dunk lagi yang keren. Ini adalah Matthias Taibo. Wah, vlogger melakukan slam dunk depannya Jaren Jackson Jr. Dan satu lagi yang gue mau kasih share adalah tadi Kyle Anderson lagi iseng-iseng aja deh di sideline. Dia ngelempar bolanya. Nggak ngeliat, masuk ben. Gila tuh, trick shot yang keren banget. Oke, itu dari Memphis melawan Sixers. Sekarang kita pindah ke game terakhir. Di mana ada Rockets yang kalah dari Toronto Raptors dengan skor 94-83. Nah, Raptors ini tadi dipimpin oleh Serge Ibaka dengan 18 poin. Dan juga Terence Davis ya. Kalau hal-hal 15 poin. Raptors pun looks really good. Mereka akan jadi salah satu contender juga nanti di Sun Conference. Lalu juga, wah Rockets gokil sih. Tadi lu lihat nggak fake-nya James Harden? Itu baru pertama kali gue ngeliat orang nge-fake kepala doang. Di bawah ring itu gokil banget sih. James Harden juga selesai dengan 24 poin dan 10 rebound. Tapi Rockets harus kehilangan ya pemain satu. Yaitu Austin Rivers yang ada permisi dari Bubble dulu. Untuk ada urusan keluarga. Tapi diharapkan sih dia juga kembali secepatnya. Rockets pun ini juga kita lihat masih tanpa... Dia kan tanpa clean kepala ya selama ini. Jadi, gimana ntar lihat semua lain. Penasaran sih bagaimana eksperimennya si Mike Dianton ini berhasil atau tidak. Oke, itu dari Scrimmage. Sekarang langsung kita ke berita NBA lainnya. Doma atas Sabonis. Waduh, ini ada Pacers. Kita tahu malah ini Victor Oladipo baru bilang kalau dia mungkin akan main. Tapi sekarang malah mereka harus kehilangan seorang Doma atas Sabonis yang mengalami cedera. Cedera-cedera kaki, pelan terus versitis. Belum ada timelinenya apakah dia bisa main atau tidak nanti saat NBA mulai lagi. Tapi diharapkan sih pasti akan main lagi. Karena dia rata-rata sekitar 18 poin dan juga 12 yang mengalami rebound per game. Kalau Doma atas Sabonis nggak bisa main ini sih kehilangan yang besar banget. Dia menurut gue salah satu pemain yang paling jago juga di Pacers. Sekarang jadi bebannya akan lebih banyak lagi nih nanti ke Malsterner kalau memang Sabonis tidak bisa bermain. Oke, lalu berita berikutnya adalah tentang gosip nih. Gosip Zach Levin katanya diminati oleh Brooklyn Nets dan juga New York Knicks. Wah, kita tahu Bulls ini sedang dalam masa-masa nggak tahu nih mereka mau rombak semuanya atau tidak. Zach Levin jelas dalam masa prime-nya juga. Dia kalau nggak salah 25 poin per game average-nya. Jadi, Brooklyn Nets kayaknya sedang mencari bintang ketiga nih untuk menemani Kyrie Irving dan juga Kevin Durant di musim mendatang ini. Kok mereka bisa mendapatkan seorang Zach Levin? Wah, gokil sih. Itu akan menjadi tim dengan offense yang luar biasa sih. Akan sangat sulit diberhentikan karena mereka akan membuat sebuah big three juga. Belum lagi kalau nanti mereka bisa keep Jared Allen, Karis Lovard, dan juga Joe Harris. Belum lagi Spencer Dinwiddie. Jelas, Brooklyn Nets akan menjadi sebuah powerhouse nantinya di Eastern Conference. Tapi kalau gue jadi Zach Levin, gue mendingan pindahnya ke New York Knicks. Walaupun gue tahu franchise New York Knicks ini lagi ancur-ancuran gini. Tapi at least spotlight-nya akan ke lo. Dan lo ada, ya, moga-moga ada bantuan dari rookie tahun ini. Mungkin nanti siapa tahu bisa dapet Lamello Ball. Lalu kita tahu juga mereka masih ada RJ Barrett. Dan juga ada beberapa pemain berbakat lainnya. Jadi, kok mau main? Menurut gue, wah, gila. Lo kok bisa main di Madison Square Garden tiap harinya? Itu pasti akan seru banget sih. Tapi kita lihat aja nanti kira-kira Zach Levin akan pindah atau enggak. Coba kalian kasih prediksi dong di komen section di bawah. Oke, itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah sedikit ke Filipin. Wah, Filipin ada dua pemain muda nih yang making move. Seperti gue dulu pernah beritain tentang Sage Tolentino. Pemain masih di Konghala karena masih 16 tahun. Ini dia asalnya dari Kanada ya, kalau enggak salah. Dan dia campuran Filipin. Tapi katanya masih belum tahu nih bisa bermain untuk tim Nas Filipina atau tidak. Tapi masih dibantu kayaknya surat-suratnya. Semuanya agar dia bisa membela tim Nasional Filipin nantinya. Dan dia katanya sudah mendapatkan offer dari Kansas University. Jadi ini sebuah berita yang cukup besar di Filipin. Menambahkan pemain muda mereka untuk bermain di NCAA Divisi 1 lagi. Lalu ada satu pemain lagi yang akan pindah nih. Wah, ini namanya agak susah nih. Cholo Ano Nuevo. Wah, ini pemain muda masih 18 tahun. Dia kemarin bermain di high school, kalau enggak salah di FEU. Dia juga di-sign dengan agency boleh dibilang ya. East-West Private ini yang biasa membawa Kai Soto dan juga Sage Tolentino. Jadi dia akan dibawa ke Amerika nih si Cholo ini untuk latihan, kalau enggak salah. Bersama The Skills Factory, TSF, timnya Kai Soto kemarinnya di Atlanta. Jadi pengen dites apakah bisa atau tidak untuk masuk ke NCAA juga nih nantinya. Ataupun bisa aja masuk ke NBA G League. So, Filipin makin banyak aja nih pemain mudanya yang pindah ke Amerika. Gue harapkan tahun ini ada beberapa pemain Indonesia juga nih yang bisa pindah ke Amerika. Dan juga bisa berkarir di sana nantinya. Amin. So guys, itu aja info basket harian untuk hari ini. Semoga you guys like it. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.